Pesutri Rizky Febian dan Mahalini lagi-lagi bikin heboh warga dunia nyata dan warga dunia maya. Gimana enggak coba? Iki Lini yang sudah melangsungkan pernikahan mewah dan meriah di Hotel Bintang 5 di Jakarta Selatan pada 10 Mei 2024, ternyata belum tercatat di kantor urusan agama. Hebo-nya lagi, Iki Lini ternyata baru mengajukan isbat nikah alias pengesahan pernikahan ke pengadilan agama Jakarta Selatan yang persidangannya akan digelar 4 November mendatang. Itu perkara memang sudah masuk tanggal 10 Oktober 2024 ini. Terus agenda persidangannya adalah di tanggal 4 November 2024. Pernikahan tersebut di tanggal 10 Mei 2024. Saat pernikahan itu tidak dicatatkan, maka dia mengajukan ke pengajukan Jakarta Selatan agar disahkan pernikahannya. Rizky Febian dan Mahalini mengajukan isbat nikah memang terasa agak membingungkan. Pasalnya, Iki Lini sudah melangsungkan proses siakat nikah dan resepsi di Hotel di Jakarta pada 10 Mei 2024. Selesai ijab kabul, Iki Lini juga pamer buku nikah. Kalau memang sudah sah dan pamer buku nikah, kenapa juga Iki Lini harus mengajukan isbat nikah? Kuasa hukum Rizky Febian akhirnya merilis siaran pers untuk meluruskan pemberitaan yang beredar. Intinya, pernikahan Rizky dan Mahalini telah sah secara agama pada tanggal 10 Mei 2024. Permohonan isbat karena ada masalah teknis mata. Permohonan isbat merupakan hal yang wajar dalam proses pernikahan jika terjadi masalah teknis. Proses perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebagai penggugat, Baim tak pernah absen. Sedang Paula sang tergugat justru lagi-lagi tak datang sidang. Setelah mediasi buntu dan tak ada celah untuk rujuk, Baim Paula pun siap melanjutkan persidangan. Baim yang awalnya sempat ingin damai, kini siap membeberkan bukti dugaan perselingkuhan Paula di persidangan 20 November mendatang. Apalagi Baim sempat disudutkan dengan pernyataan kuasa hukum Paula, yang menudingnya membatasi akses Paula untuk bertemu anak-anak. Yang Bang Baim nggak pernah ngebatasin ya padahal ya? Iya, iya. Tadi untung saya tengok-tengok dengan kalian. Saya keluarkan kalau mau 24 jam boleh. Makanya yang kata-kata kayak begitu kadang-kadang suka menyudutkan, saya suka. Ya, itu kan kata dia. Yang dirasakan sama klien kami kan belum tentu begitu kan. Ini pengennya Pak La, bagi sempat apa, Bang? Anak-anak. Ya, bagi-bagi waktu aja. Pada tanggal 20, nanti Baim Wong hadir dengan bukti. Penyanyi dangduti Isdahlia lagi-lagi bikin heboh netizen sejagat maya. Bukan karena salah lirik lagu. Melainkan pengakuan anak perempuannya, Salsa Bila Juhita, yang ogah tinggal serumah dengan mama Isda, jika sudah menikah telah. Sebelumnya Devano dan Nendra juga sempat bikin pengakuan malu jadi anak Isdahlia. Sampai akhirnya Devano angkat kaki dari rumah ortu dan pilih tinggal di rumahnya sendiri. Setiap anak pasti gak maulah tinggal sama orang tua, kalau apalagi sudah menikah ya. Tapi jujur, Li, sebenarnya gue tuh pengen salah satu anak gue tuh, walaupun sudah berumah tangga, tinggal di rumah. Gak mau ah, kita nanti rumahnya diperiksa-periksa mama mulu katanya gitu. Masih kecil sudah pintar bergaya. Pede habis pula, itulah Amina. Amina begitu ekspresif dan mengemaskan saat di depan kamera. Gaya outfitnya selalu menawan dan lucu-lucu. Kadang kesual, kadang gayanya bak anak ABG. Bahkan gaya Amina saat berangkat sekolah saja terlihat begitu mengemaskan. Beda lagi gaya Amina saat diajak jalan-jalan Papa Atta dan Mama Aurel. Tak pernah ngebosanin dan selalu ngegemesin. Amina memang punya seribu gaya. Mau gaya mermaid? Mau baju warna-warni mirip candy? Gaya Amina tetap mempesona. Atta dan Aurel nampaknya sudah lama mencium bakat Amina di dunia modeling. Sehingga mulai sering mengajak Amina tampil di atas catwalk. Apapun yang dikenakan Amina, semuanya terlihat cantik. Dan Papa Atta mulai jadi penggemar fanatik Amina. Papa Atta sampai terkagum-kagum melihat gaya outfit putri kesayangannya itu. Amina bahkan bisa protes kalau melihat outfit yang dikenakannya kurang matching. Lain Amina, lain Sarena. Gaya putri Siti Badria ini juga tak kalah mengemaskan. Sarena punya gaya yang khas, mirip biduan cilik. Sarena seperti fotokopi dari Siti Badria mamanya, yang seorang penyanyi dangdut. Sarena selalu bergaya seakan sedang naik panggung dan sedang ditonton ribuan orang. Bukannya aku matri sayang, tapi aku banyak kebutuhan. Pengen nini, pengen nipu sayang, kamu harus penyertian. Gak cuci. Bakat Sarena di dunia entertainment sudah terlihat jelas. Pede banget bergaya di depan kamera. Luas dan cute abis. Sudah begitu, Sarena mulai dikenalkan pula dengan lingkungan kerja mamanya. Belum lama Sibad mengajak Sarena ke lokasi syuting videoclip. Becanya, Sarena justru jadi pusat perhatian di lokasi syuting. Bisa dibilang, Sarena dan Amina sudah jadi bocil-bocil kesayangan netizen. Tinggal orang tua keduanya yang harus memagari Amina dan Sarena dari tindakan bullying di medsos, dari netizen tak bertanggung jawab. Sih, Agus sedih banget. Agus sedih banget. Itulah parodi Agus sedih banget. Yang akhir-akhir ini viral di media sosial. Ya, pria yang sempat jadi korban penyiraman air keras itu mendadak jadi bahan ejekan netizen. Gak gara diduga menggunakan uang donasi senilai miliaran untuk keperluan pribadi. Gak sampai di situ aja besi obsesi. Agus juga menyerang Pratiwinovi, pemilik yayasan rumah peduli kemanusiaan yang sedari awal menolong Agus untuk mendapatkan donasi. Yang paling miris, Agus bahkan melaporkan Novi atas tuduhan pemerasan dan ancaman Kepolda Metro Jaya. Agus pun mendesak Novi untuk mebeberkan mutasi rekening pribadinya agar nantinya bisa dijadikan bukti ke polisi. Pak, untuk mutasinya gimana? Ini semua uang untuk berubah masa Agus. Saya tidak memakai uangnya. Saya di sini mengamalkan keamanan dari warga negara. Tidak menjadikan. Hukum yang terjadi sebagai warga negara yang baik pastinya TNNOvi akan siap hadir apabila terdapat undangan baik itu sifatnya klarifikasi ataupun panggilan terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Mas Agus. Wajar bila Novi gak takut sedikitpun dengan ancaman Agus. Wong Novi merasa gak melakukan pemerasan ataupun menyalahgunakan wonangnya sebagai pimpinan yayasan. Malahan selama 4 tahun semua dana untuk yayasan berasal dari uang pribadinya. Novi sendiri sebenarnya bukan orang baru di media sosial. Ia dikenal sering menolong banyak orang susah terutama wanita-wanita ODGJ yang tengah hamil. Novi yang seorang pramugari bahkan memilih berhenti dari pekerjaannya demi fokus menolong ODGJ dan anak-anak bayi yang terlantar. Mama ku selalu mengajarkan berbuat baiklah untuk orang lain. Jadi makanya aku putuskan untuk kayak oke aku resign. yang pertama aku mau menjalani kebaikan yang selama ini Mama kuajarkan. Yang kedua aku merasa yaudah ini tabunganku gitu. Tabunganku untuk di akhirat kelas. Saya menjadikan yayasan di 2021. Selama ini saya sudah merawat anak asu saya yang lahir dari ODGJ yang mayoritas adalah terlantar. Mulai dari dia di kandungan sampai lahir ibunya saya rawat, anaknya juga saya rawat. Jadi saya disini menekankan penghasilan saya setiap bulan yang mendanai yayasan. Ya, hati Novi memang bisa dibilang sangat mulia bak ibu peri. Bayangkan saja, meski sudah dilaporkan ke polisi, Novi tetap berharap Agus bisa menjalani pengobatannya dan segera pulih seperti sebiakala. Saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harusnya dijalani. Itu aja. Terima kasih telah menonton!